Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021. Di dalam video ini, saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis setiap harinya. Ingat ya, disclaimer on tidak punya rencan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya setiakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc__saham. Saya akan menupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagi dengan teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Mari dukung channel ini agar terus dapat berkembang dan mohon untuk lebih banyak orang lagi dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng untuk belanganan di bawah ini. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Jadi untuk ISG sendiri, kemarin ditutup di harga 6.633 dengan persentase plus 0,11%. Dan untuk area supportnya sendiri, di 6.500 yang dimana ini sebenarnya merupakan area resisten yang telah ditembus. Jadi ISG sudah all-time high sih kalau saya lihat ya. Sudah all-time high dan ISG berpotensi untuk menuju ke harga 6.700 ya teman-teman. ISG berpotensi untuk menuju ke harga 6.787 ya di kisaran sana. ISG berpotensi untuk mengarah ke sana selama harga ISG masih di atas 6.500 ya. Jadi untuk ISG sebenarnya masih ada potensi dikarenakan juga sudah membuat higher low ya teman-teman ya. Semoga saja ISG bisa naik lagi ya menjelang waktunya window tracing. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini ada saham HUB. Oke ya, HUB hari ini atau kemarin ya. Kemarin HUB ditutup di harga 104 dengan persentase 0,0%. Kalau kita lihat yang akum ya. Coba kita ganti dulu date-nya. Sebentar. Kalau kita lihat yang kemarin akum ada ES, NI, dan SQ. Distribusi ada PD, KK, dan CC untuk rata-rata harga di 105. Sementara untuk HUB ya memang kan arahnya lagi downtrend ya teman-teman ya. Tapi ada beberapa area support yang cukup kuat dan perlu teman-teman perhatikan ya. Area supportnya di 101 ya. Ini area supportnya di 101. Tapi sebelum itu sebenarnya harga 118 ini merupakan area support yang cukup penting ya. Merupakan area support yang cukup penting. Tapi dikarenakan juga sudah ditembus pada tanggal 11 Oktober. Jadi harganya jatuh lagi ya. Tapi ini merupakan area support terakhir ya. Ini support terakhir di harga 101 ya. Ini support terakhir kalau memang harga closing hope di bawah 101 atau 100 ya. Teman-teman bisa stop loss dulu ya. Bisa stop loss dulu. Nanti bisa kalau mau beli lagi ya bisa dilihat-lihat dulu ya. Apakah banyak yang akum atau enggak. Sementara juga ini Bandar juga sudah mulai kan. Memulai melakukan distribusi semenjak awal IPO ya. Routine melakukan distribusi. Jadi untuk hope demikian. Kita lanjut lagi di sini ada saham POWR. Oke untuk POWR ya. Kemarin ditutup di harga 645 dengan persen-rasen 0,0 persen. Bandar juga sudah mulai melakukan distribusi cukup rutin ya. Tapi foreign akumulasi cukup rutin juga. Tapi enggak banyak. Kalau kita lihat yang akum ada DH, PK, dan JR. Di istri ada YP, SQ, dan PD ya. Untuk rata-rata harga di 644. Sementara waktu untuk POWR ini area supportnya tetap di 635 ya teman-teman ya. Area supportnya di 635. Jadi kalau mau beli bisa sih di 635 ini bisa. Atau juga bisa nanti di 630 lah. Kurang lebihnya di sana. Dan untuk resistennya di 670 dan 695 hingga 700 ya. Ini area supportnya ya. Jadi kalau yang mau take profit bisa. Dan memang kan ini POWR kan sudah downtrend ya. Tapi ini sudah membuat kedudukan yang sama ya. Harganya sudah mulai kedudukan yang sama ya. Semoga saja POWR bisa membuat higher low dan kita bisa cuan dari POWR. Tadi rata-rata harganya di 644 ya. Jadi yang mau screenshot bisa di screenshot dulu untuk area support dan resistennya. Kita lanjut lagi di sini ada saham BWPT. BWPT kemarin ditutup di harga 101 dengan persentase plus 2,02 persen ya. Jadi memang BWPT sudah menembus area resistennya. Kalau kita lihat yang akung kemarin ada CC, YG, dan MK. Distribusi ada PD, AG, dan YP ya. Untuk rata-rata harga di 100 yang dimana itu adalah area resisten. Area resisten yang telah ditembus yang menjadi area support ya. Jadi bisa diperhatikan tadi yang beli ada CC ya paling banyak. Lalu kedua ada YG, dan MK. Itu yang akumulasi. Dan sementara memang ini kan sudah membuat higher low ya. Ini sudah maunya higher low yang dimana BWPT kita ketahui sendiri sudah downtrend cukup lama. Dan sekarang sudah mau beranjak naik. Sementara closing masih di atas 590, 34, dan 21. Untuk area supportnya di 100 ya. Dan resistennya di 104. Dan kalau memang harga 104 ini ditembus ya. Kalau memang harga 104 ini ditembus kemungkinan besar. Harga nanti bisa jadi naik lagi ya teman-teman ya. Naik lagi kurang lebihnya di 112 lah. Di area sana ya. Jadi kalau yang mau screenshot bisa di screenshot sekarang. Kita lanjut lagi di sini ada saham trim. Untuk trim kemarin ditutup di harga 332 dengan persentase min 1,19 persen ya. Kalau kita lihat yang akum kemarin ada YP, BK, dan CC. Di seteri ada LG, GR, dan ZP ya. Untuk rata-rata harga di 337 yang dimana sudah di atas harga closing hari ini. Dan perlu diperhatikan bahwa ini memang sudah adanya akumulasi dari pihak foreign maupun bandar ya. Tapi teman-teman juga perlu diperhatikan untuk area support dan resistennya ya. Terutama yang memiliki saham trim ini. Untuk area support dan resistennya ya saya berikan beberapa garis dulu. Untuk area supportnya di 312 hingga 318. Ini merupakan area support. Ini merupakan area support dan resistennya di 358 dan 396 ya. Sementara ini juga trim sudah membuat higher low ya. Sudah mulai beranjak naik. Ya bisa diperhatikan saja untuk area support dan resistennya ya. Mungkin yang mau screenshot bisa di screenshot bagi yang memiliki saham trim. Kita lanjut lagi di sini ada saham ASA. Untuk ASA kemarin ditutup di harga 3390 dengan persentase min 3,69 persen ya. Kalau kita lihat yang akum kemarin ada KZ, PP, dan YP. Di setri ada BK, ZP, dan OD ya. Untuk rata-rata harga di 3411. Dan memang ini banner sudah mulai distribusi mulai dari tanggal 13 Oktober hingga kemarin 15 Oktober ya setelah diangkat naik. Bisa diperhatikan untuk ASA, area supportnya berada di sini ya teman-teman ya. Supportnya di 3330 mungkin yang mau averaging down sih bisa di sana sih. Yang mau averaging down bisa di sana, dan kalau yang mau take profit bisa di 3750 ya. Kalau mau take profit di sana. Sementara ya, saya berikan beberapa garis dulu saja. Teman-teman yang memiliki saham ASA ya bisa diperhatikan. Jadi untuk saham ASA ya, area supportnya itu berada di 3290 hingga 3330 ya itu area supportnya. Dan untuk resistennya di 3750 ya, 3750. Dan untuk yang berkelanjutan ya, resisten berkelanjutan berada di 4000 ya teman-teman. Ya angka psikologis ya. Jadi bisa diperhatikan untuk area support dan resistennya. Mungkin sebelum resisten di 3750 ya, ada beberapa resisten ya. Di 3490 oke. Yang mau screenshot mungkin bisa di screenshot. Kita lanjut lagi di sini ada saham SOFA. Ya SOFA kemarin ditutup di harga 57 dengan persentase plus 9,62 persen ya. Kalau kita lihat yang agung, ada YU, LG, dan DP, Distri, ada DH, ZB, dan YRD-56. Jadi memang ini SOFA sudah beberapa kali auto reject bawah ya. Sungguh mengerikan. Tapi dikarenakan juga kemarin sudah plus 9 persen ya. Dan SOKAC juga sudah mulai golden crossing. Ya ini bisa lah diperhatikan ya. Tapi kalau kita lihat secara teknikal analisa ini chartnya enggak seberapa bagus ya untuk saham SOFA. Tapi akan saya coba bantu untuk carikan area support dan resistennya ya. Sebentar. Oke jadi untuk saham SOFA ya, area supportnya berada di 46 ya. Ini area supportnya. Dan untuk resistennya berada di 77 hingga 97 ya. Ini memang SOFA sedikit kesusahan ya saya untuk mencari area support dan resistennya. Seperti yang teman-teman ketahui sendiri bahwa saham SOFA ini agak digoreng cukup besar ya saham SOFA ya. Diangkat naik auto reject atas sehingga beberapa kali dan auto reject bawah sungguh mengerikan ya. Jadi bisa diperhatikan saja untuk saham SOFA. Semoga teman-teman bisa acuan. Kita lanjut lagi. Di sini ada saham Gino. Oke Gino kemarin ditutup di harga 2050 dengan persentase 0,0 persen ya. Dan teman-teman bisa lihat bahwa Gino ini yang kemarin paling banyak agum ada EU, GR, dan KK. Di seteri ada OD, YP, dan IP ya. Rata-rata harganya di 2057. Dan sementara waktu memang Gino ditutup di area support ya teman-teman ya. Di 2050 atau di harga 2000 lah ya. Di arah sana. Saya upgrade Anda dulu sebentar. Ya kurang lebih di sana lah ya teman-teman ya. Itu area supportnya sih. 2000, dan untuk resistennya berdata di sini ya. 2100. 2230. Dan 2700 ya. Ya itu mungkin beberapa saja. Sebentar. Jadi untuk Gino, area supportnya berada di harga 2000 ya. Dan untuk resistennya di 2100. Mungkin untuk area support dan resistennya itu dulu. Kalau yang masih di screenshot, bisa di screenshot. Mungkin sebagai patokan area support dan resisten ya. Saya bantu di sini saja. Ya bisa di screenshot ya. Tapi kalau sebenarnya kalau mau beli sih, ini sudah di area supportnya sih. Sebenarnya good entry point ya. Jadi untuk Gino demikian. Selama harga Gino masih di atas 2000, masih aman untuk dipegang. Kita lanjut lagi di sini ada saham EMTK. EMTK kemarin ditutup di harga 1660 dengan persentase min 0,3 persen ya. Kalau kita lihat yang akum, kemarin ada CS, EU, dan OD. Di seri ada PK, AK, dan PD ya. Rata-rata harga di 1672. Dan memang ini stok gaji juga sudah mulai. Golden Crossing ya. Mulai dari tanggal 14 Oktober. Untuk area supportnya masih sama ya. Di 1590 ya. Itu area supportnya. Dan untuk resistennya tetap di 1835 ya. Selama harga EMTK masih di atas 1500, maka teman-teman masih bisa untuk hold ya. Masih bisa untuk di hold. Tapi kalau saya lihat, ini kemungkinan besar EMTK bisa jadi menyentuh di harga 1590. dan nanti bisa rebound kembali ya. Rebound kembali kurang lebihnya hingga resisten di 1835 ya. Jadi untuk EMTK demikian. Kita lanjut lagi. Di sini ada saham TOIS. TOIS kemarin ditutup di harga 171 dengan persentase min 0,58 persen ya. Kalau kita lihat yang akum, ada CC, PD, dan YB. Di istri ada IP, YP, dan KK ya. Rata-rata harga di 172. Memang kalau kita ketahui sendiri bahwa saham TOIS sudah menembus area support ya. Jadi memang saham TOIS ini sudah menembus area supportnya di harga 175. Tapi kita bisa bertoleransi terakhir ya teman-teman ya. Kita bisa kasih toleransi untuk saham TOIS. Kalau memang ya teman-teman kan masih rugi nih. Area supportnya berada di barang lebihnya di 163 lah teman-teman ya. Mungkin yang mau stop loss bisa stop loss dulu. Nanti mau entry di 163 juga bisa. Tapi saya nggak menyarankan ya. Karena juga ini saham TOIS sudah mulai downtrend ya. Area downtrend. Dan kalau TOIS selama harga TOIS di bawah 175 ya. Nggak berhasil menguat kembali. Ini TOIS berpotensi untuk lanjut turun lagi hingga menyentuh area 163 ya. Jadi harus bisa lebih diperhatikan lagi ya untuk TOIS. Tapi kalau 163 sudah ditembus. Kemungkinan pesan nanti TOIS akan jatuh lagi ke harga 150 ya. Jadi untuk TOIS bisa diperhatikan. Kita lanjut lagi. Di sini ada saham LEN. LEN kemarin ditutup di harga 90 dengan persentase plus 1,12 persen ya. Kalau kita lihat yang akum ya. Kemarin ada YP, EP, dan PD. Di istri ada MG, CC, dan XR. Rata-rata harga di 91. Dan bagi teman-teman yang memiliki saham ini bisa diperhatikan untuk area support dan resistannya ya. Supportnya di 66. Dan untuk resistannya sementara di 103 ya, teman-teman ya. 103 dan supporter dekat di 87. Sebentar, di sini sih bisa. Jadi teman-teman yang memiliki saham ini bisa diperhatikan. Jadi untuk resisten ya, resisten dari saham LEN ini berada di 103 ya. Kita ketahui sendiri. Resistennya di 103. Dan untuk area supportnya berada di 87. Kalau memang 87 ini ditembus, nanti potensi turun lagi hingga minta area 80. Dan batas terakhir, kalau saham LEN masih closingnya, kalau nanti closing harga LEN ini di bawah 66, maka teman-teman sudah stop loss ya. Harusnya sudah nggak punya barang. Harusnya sudah nggak punya barang, karena berarti saham LEN ini sudah all-time low ya. Jadi demikian untuk LEN. Kita lanjut lagi di sini ada saham CTRA. CTRA kemarin ditutup di harga 1130 dengan persentase plus 2,73 persen. Kalau kita lihat yang akum ada AK, KC, dan DR. Di setiap ada YP, KK, dan JP ya. Rata-rata harga di 1116. Dan memang harga closing sudah di atas M90, 34, dan 21. Perlu diperhatikan bahwa CTRA sudah menembus area resistennya di harga 1115 ya. Jadi resistennya sudah ditembus. Dan untuk resisten selanjutnya di 1165 ya. Jadi kalau teman-teman yang mau beli, nanti bisa beli di support ya di 1115. Dan target take profit sementara ini di 1165 ya. Sementara CTRA sudah membuat higher low ya, masih bagus untuk dipegang. Kalau memang nanti CTRA naik lagi, teman-teman bisa hold saja. Nanti bisa take profit di 1240 ya, kisaran sana. Kita lanjut lagi di sini ada saham, PTPP. PTPP kemarin ditutup di harga Rp1.330 dengan persentase plus 2,7%. Kalau kita lihat yang akum kemarin ada AI, RF, dan DR. Di situ ada NI, YP, dan CS yang untuk rata-rata harga di Rp1.315. Arah supportnya tetap di Rp1.300 dan resistennya tetap di Rp1.370. Untuk arah support dan resistennya yang berkelanjutan, teman-teman bisa lihat sendiri. Bisa di screenshot mungkin. Dan sementara waktu PTPP sudah membuat suatu pola higher low ya. Jadi bisa dipegang. Kita lanjut lagi di sini ada saham CSRA. CSRA kemarin ditutup di harga Rp3.316 dengan persentase min 4,08%. perlu diketahui bahwa ini sudah berdekatan ya antara stokasik orange dan biru yang di mana berdekatan di area oversort atau jenu jual. Semoga saja bisa golden crossing. Kalau kita lihat yang akum ada NI, YP, dan RASET. Di situ ada GR, YP, dan LG. Rata-rata harga di Rp380. Dan sementara waktu memang ini arah trend dari CSRA ini masih turun ya, teman-teman. Arah trend-nya ini masih turun. Kurang lebih kalau misalnya turun lagi, naik support-nya di Rp338. Kalau saya lihat bisa jadi menuju ke area sana ya. Dan ini ada suatu area resisten. Jadi sementara waktu kalau CSRA harga closing-nya masih di bawah Rp388, masih bisa turun lagi hingga menyentuh area Rp338. Tapi kalau CSRA menguat kembali di atas Rp388, masih bisa dipegang. Untuk CSRA demikian, kita lanjut lagi di sini. Ini ada saham, BBRI. BBRI kemarin ditutup di harga Rp4320 dengan persentase plus 1,65%. Kalau kita lihat yang akum ada ZP, BB, dan BK. Di sini ada CP, CC, dan IF. Rata-rata harga di Rp4281. Dan memang ini sudah banyak yang akumulasi cukup rutin di antara bandar dan foren. Akumulasi cukup rutin. Untuk area support-nya, support-nya berada di Rp4273. Yang dimana ini sebenarnya merupakan area resisten yang cukup buat, namun setelah ditembus. Dan BBRI berpotensi untuk naik lagi hingga menyebut area next resistennya di Rp4488. Jadi untuk BBRI demikian, bisa diperhatikan masih bagus kok ya, BBRI. Kita lanjut lagi di sini ada saham DIGI. DIGI kemarin ditutup di harga Rp500 dengan persentase min 2,91%. Ini juga yang distribusi kemarin cukup banyak, bandar distribusi cukup banyak. Kalau kita lihat yang distribusi ada AN, YP, dan YU. Akum ada SH, IN, dan BF. Rata-rata harga di Rp488. Ini sih sebenarnya Rp500 itu merupakan area support-nya ya, teman-teman. Kan kita ketahui sendiri bahwa Rp500 merupakan angka yang bulat dan bisa dijadikan sebagai titik psikologis ya. Jadi Rp500 itu merupakan area support. Dan mungkin bagi teman-teman yang memiliki saham DIGI ya, bisa diperhatikan untuk area resistennya ya. Tapi selama DIGI harganya masih di atas Rp500, ya itu masih aman sih. Masih bisa dipegang. Tapi kalau harganya sudah di bawah Rp500, kemungkinan nanti bisa DIGI turun lagi hingga menyentuh area Rp434. Bisa diperhatikan lagi untuk DIGI. Selama harga di atas Rp500 masih aman, nanti bisa take profit di resisten Rp530 hingga Rp550. Kita lanjut lagi, di sini ada saham CAST. CAST kemarin ditutup di harga Rp153 dengan mesin-mesin 0,0%. Kalau kita lihat yang akum, ada RG, YP, dan EP. Di istri ada NICP dan PD ya. Rata-rata harga di Rp156. Dan memang ini untuk CAST, harganya masih ranging dulu ya. Masih ranging dulu. Dan bagi teman-teman yang memiliki saham CAST, masih bisa untuk diperhatikan area support-nya. Support-nya di Rp150, ini area support cukup penting. Selama harga CAST ini masih bisa bertahan di atas Rp150, maka CAST masih aman untuk dipegang dan masih bisa berpotensi untuk lanjut naik lagi, kurang lebihnya hingga menyentuh area resisten. Ini area support-nya berada di Rp150 dan untuk resisten-nya di Rp166. Selama harga CAST masih bertahan di Rp150 yang masih bisa naik. Naik hingga Minto area Rp166, tapi sementara memang sideways ya. Jadi bisa diperhatikan untuk area support dan resisten-nya. Kita lanjut lagi. Di sini ada saham BBYB. BBYB kemarin ditutup di harga Rp1225 dengan persentase min 1,21%. Kalau kita lihat yang akum, ada SQ, NI, dan AF. Lalu distribusi ada PD, AC, dan AO. Rata-rata harga di Rp1243. Ada beberapa area support yang penting teman-teman perhatikan. Area support-nya di Rp1140, selama harga masih di atas Rp1140, masih aman. Dan untuk resisten-nya di Rp1328. Jadi kalau teman-teman yang seumpamanya masih mau mengincar BBYB, ya bisa tunggu saja. Kondisinya juga masih belum 100% mendukung. Tapi perlu diperhatikan. Kalau teman-teman mau beli BBYB, bisa buy on breakout saja. Di Rp1328 ini bisa dibeli. Kalau seumpamanya breakout, tapi kalau teman-teman yang sudah punya, bisa di-hold selama harga masih di atas Rp1140. Oke, jadi untuk BBYB demikian. Kita lanjut lagi. Di sini ada saham Yelo. Yelo kemarin ditutup di Rp424 dengan persentase plus 7,07%. Dan kalau kita lihat yang akung, kemarin ada YP, BDTP. Di sini ada XA, KK, CP. Rata-rata harga di Rp421. Untuk area support-nya tetap di Rp396 hingga Rp400, kurang lebihnya di sana. Dan untuk resisten-nya di Rp462, perlu diperhatikan bahwa ini bisa jadi merupakan area atau pola descending triangle. Jadi teman-teman perlu lebih berhati-hati lagi untuk saham Yelo ini. Perlu lebih berhati-hati lagi bahwa kalau teman-teman mau beli di Rp366, ini merupakan good entry, nanti bisa TP, kurang lebihnya di Rp400. Tapi ini kemungkinan besar besok bisa lagi mantul di area trend resisten-nya. Jadi untuk Yelo bisa diperhatikan, sudah saya warning bahwa ini bisa jadi merupakan suatu pola descending triangle. Bisa dicek di Google. Kita lanjut lagi. Di sini ada saham Agro. Agro kemarin ditutup di harga Rp2010. Jadi Agro berhasil untuk menguat kembali harganya di atas Rp2.000. Kalau kita lihat yang akum, ada ZP, DX, dan KK. Di seteri ada YU, BK, dan SQ. Rata-rata harga di Rp1962. Jadi ini foren memang sudah mulai akumulasi cukup rutin, tapi bandannya sedikit akumulasi, ada yang distribusi. Jadi demikian. Perlu diperhatikan bahwa sebenarnya Agro sudah ditutup di harga Rp2010 dengan persentase plus 7%. Jadi memang Agro menguat kembali. Semoga saja Agro bisa tembus. Kalau memang besok banyak yang akum, itu menjadi suatu power yang cukup kuat bagi Agro untuk lanjut naik lagi hingga menyentuh area, kurang lebihnya di sini teman-teman. 2140. Kurang lebihnya di 2140. Jadi kalau Agro memang besok banyak yang distribusi lagi, maaf, banyak yang akumulasi lagi, maka Agro bisa naik lagi hingga menyentuh resistennya, kurang lebih di 2140. Kalau memang lebih banyak lagi, kemungkinan akan menyentuh area resisten di 2250. Jadi untuk Agro, sementara waktu masih oke, kalau harga closing masih di atas Rp2.000. Kita lanjut lagi. Di sini ada saham INTP. INTP kemarin ditutup di harga Rp11.350 dengan persentase minus 1,30%. Kalau kita lihat yang akum, ada LG, ECC, dan XC. Di seteri ada CS, ZP, dan AK. Rata-rata harga di Rp11.386. Dan memang untuk INTP ini sudah membuat higher low. Kalau saya lihat ya. Sebentar. Oke, support-nya di 10.975. Resistennya di 11.450. Perhatikan sendiri untuk angka-angkanya. Selanjutnya di Rp12.225. Support-nya di Rp10.425. Ini untuk area support dan resisten. Kalau memang besok harga INTP masih di Rp11.450, maka INTP berpotensi untuk turun lagi ke harga Rp10.975. Bisa di screenshot bagi yang ingin tahu support dan resistennya. Kita lanjut lagi. Di sini ada saham CRPT. CRPT kemarin ditutup di harga Rp494. Dengan persentase min 1,2%. Memang di sini kalau kita lihat maupun bandar, foreign, ini sudah mulai distribusi cukup beruntung sekali dan cukup besar. Kalau kita lihat kemarin distribusi ada YP, OD, dan DP. Akumulasi ada DX, PD, dan IF. Terlalu targa di Rp495. Dan harga klasnya masih di atas MA90, 34, dan 21. Ada beberapa area support yang teman-teman perlu ketahui. perlu diketahui, untuk area supportnya berada di Rp458 atau Rp450. Lalu untuk resistennya di harga Rp494, yang di mana kemarin ditutup di area supportnya. Supportnya di Rp494. Bisa diperhatikan. Untuk CRPT supportnya berada di Rp494. Kalau memang besok bisa rebound kembali, kemungkinan harga akan naik lagi hingga menyentuh Rp520. Targetnya di Rp520. Kalau memang besok berhasil menguat, tapi kalau memang besok di Rp50 melemah kembali, kemungkinan harga akan jatuh ke Rp478. Bisa diperhatikan untuk area support dan resisten. Kita lanjut lagi di sini. Ada saham Pekas. Saham Pekas hari ini ditutup di harga Rp1.525 dengan persentase 0,0%. Kalau kita lihat yang akum ada ZP, MG, dan KI. Distribusi ada PK, RF, dan AT. Rata-rata harga di Rp1.518. Dan untuk area support dari saham Pekas ini berada di Rp1.475. Jadi kalau teman-teman semuanya yang mau beli, bisa lah. Di harga Rp1.475 ini bisa. Tapi kalau yang teman-teman mau tunggu saja, buy on breakout juga bisa. Breakoutnya di Rp1.540. Kalau mau beli di sana juga bisa. Rp1.540. Jadi untuk Pekas bisa diperhatikan. Kalau memang nanti breakout, resistance, kemungkinan besar harga akan menuju ke harga Rp1.630. Jadi untuk Pekas bisa diperhatikan untuk area support dan resistance-nya. Kita lanjut lagi di sini ada saham SMDR. SMDR kemarin ditutup di harga Rp660 dengan persentase min 2,94%. Kalau kita lihat yang akum ada CC, YP, dan DH. Di setiap ada BK, FS, dan KK. Rata-rata harga di Rp661. Area supportnya di Rp665 yang dimana sudah ditembus ya teman-teman ya. Kalau memang SMDR ini harganya masih di bawah Rp665. Kemungkinan besar nanti SMDR bisa jatuh lagi di area supportnya. Di Rp635 ya. Tapi kalau memang jatuh lagi, kemungkinan besar harga akan turun ke Rp615. Selama SMDR, harga closing masih di atas Rp615. Rp615, maka masih aman untuk dipegang. Masih aman. Tapi untuk resistennya di Rp710. Jadi resistennya saya berikan dua garis dulu. Dua garis dulu, Rp710 dan Rp745. Jadi untuk SMDR bisa diperhatikan lagi. Kita lanjut lagi di sini ada saham KF. KF kemarin ditutup di harga Rp2610 dengan persentase min 1,14%. Kalau kita lihat yang akum ada GR, ZP, BK, distri, ada DX, OD, dan CP. Rata-rata harga di Rp2663. Dan untuk area supportnya berada di sini ya teman-teman. Jadi untuk area supportnya berada di Rp2410 ya teman-teman. Itu masih area supportnya atau di sini juga ada area support terdekat. Di sini Rp2540 ini merupakan area support terdekat. Dan untuk resistennya di Rp2700 hingga Rp2960. Itu merupakan area resisten. Mungkin bagi teman-teman yang ingin screenshot bisa di screenshot ya. Jadi untuk KF demikian. Kita lanjut lagi di sini ada saham BPCA. BPCA kemarin ditutup di harga Rp7650 dengan persentase min 1,29%. Kalau kita lihat yang akum ada... Sebentar, ya coba saya ganti dulu. Tanggalnya sebentar. Ya kalau kita lihat yang akum ada DX, JP, dan SQ. Di istri ada CP, ZP, dan AK ya. Rata-rata harga di Rp7605. Dan sementara waktu memang BPCA ini area supportnya tetap di Rp7.345. Ini area supportnya dan untuk resistennya berada di Rp7.890. Ini resistennya. Jadi untuk BPCA bisa diperhatikan lagi. Ini ada suatu gap kecil ya teman-teman. Ada suatu gap kecil kurang lebihnya di harga Rp7.320. Rp7.320 hingga Rp7.400. Jadi kalau teman-teman mau beli di saat penutupan gap juga bisa di beli. Ini masih belum ditutupi gapnya. Jadi untuk BPCA demikian. Kalau yang mau beli bisa di harga Rp7.300an hingga Rp7.400an di area sana. Tunggu saja hingga harga telah stabil. Kita lanjut lagi ya. Di sini ada saham Pura. Pura kemarin ditutup di harga Rp53 dengan persentase min 1,85%. Kalau kita lihat yang akum ada OD, XC, dan YB. Di sini ada MG, YP, dan IP. Rata-rata harga di Rp54. Sementara waktu untuk arah support-nya tetap di Rp50. Resistennya di Rp67. Resistennya di Rp67. Dan di Rp58. Jadi untuk Pura support-nya tetap di Rp50. Teman-teman tetap di Rp50. Dan untuk resistnya di Rp58. Kalau yang mau take profit bisa di Rp58. Atau bahkan kalau memang Rp58 ini ditembus ke atas. Bisa tunggu saja. Nanti Rp58 ini menjadi support. Dan resistnya selanjutnya di Rp67. Jadi untuk Pura demikian. Ini juga benar sudah mulai rutin untuk melakukan distribusi. Jadi perlu lebih berhati-hati. Kita lanjut lagi di sini ada saham BRIS. BRIS kemarin ditutup di harga Rp2.130. Jadi memang BRIS masih ranking dulu harganya. Kemarin ditutup dengan persentase plus 1,91%. Dan ini juga stokasi juga sudah mulai golden crossing di area oversold atau jenuh jual. Kalau kita lihat yang akum ada aset, WK, dan AU. Di istri ada OD, CC, dan AK. Rata-rata harga di Rp2.121. Kalau teman-teman yang mau beli BRIS ya. Nanti bisa tunggu saja. Kurang lebihnya di area sini ya. Ini ada area support terbaru dari saham BRIS. Kurang lebihnya di Rp2.080. Sebentar. Di Rp2.080. Kalau yang mau beli bisa sih di Rp2.080. Nanti TP-nya bisa di resistennya kurang lebih di Rp2.220 hingga Rp2.260. Jadi untuk BRIS selama harga BRIS masih di atas Rp2.040. Base support-nya di Rp2.040. Maka teman-teman masih bisa di pegang. Kalau yang mau beli di Rp2.040 ini paling aman ya teman-teman. Jadi untuk BRIS demikian, kita lanjut lagi di sini ada saham Unilever. Unilever kemarin ditutup di harga Rp5.225 dengan persentase min 1,88 persen. Bandar sudah mulai distribusi. Foren juga distribusi. Bandar distribusi cukup rutin. Dan ini stop gas juga sudah mulai berada di area overbought atau genubli. Kalau kita lihat yang akum ada BB, BK, dan ZB. Di sini ada CC, AK, dan DX. Tata-tata harga di Rp5.223. Sementara waktu, kalau memang Unilever ini masih banyak yang distribusi, kemungkinan besar harganya bisa jadi jatuh lagi. Harganya bisa jadi jatuh lagi. Kurang lebih-nya di Rp4.950. Kurang lebih-nya di sana atau juga bisa di sini. Di Rp5.050 lah. Itu area demand. Jadi kalau yang mau beli bisa tunggu saja. Wait and see dulu. Jadi untuk Gini Lever bisa di screenshot untuk area support-nya dan resistenya. Kita lanjut lagi di sini ada saham Doid. Kemarin ditutup di harga Rp334 dengan persentase plus 1,21%. Kalau kita lihat di sini juga sebenarnya sudah mulai distribusi. Mulai dari tanggal 8 Oktober hingga kemarin 15 Oktober. Kalau kita lihat yang akum ada YP, GR, dan ZB. Di istri ada IF, SQ, dan YU. Tata-tata harga di Rp331. Dan sementara waktu untuk area support dan resistenya masih tetap. Area support-nya di Rp326 untuk Doid ini. Support-nya di Rp326. Kalau mau beli bisa di sini. Untuk resisten atau take private-nya bisa di Rp352. Sementara Doid harga cross-nya di atas Rp590, Rp324, dan Rp21. Jadi masih aman. Toh juga Doid sudah membuat suatu pola higher low. Jadi kalau yang mau dipegang bisa dipegang. Dan kalau mau beli bisa di Rp366. Dan TP bisa di Rp352. Jadi untuk Doid demikian. Kita lanjut lagi di sini atas Sam Adi. Adi kemarin ditutup di harga Rp1185 dengan persentase plus 0,42%. Kalau kita lihat yang akum ada DX, PD, dan DR. Di istri ada PKAI dan KZ. Rata-rata harga di Rp1185. Jadi Adi sudah membuat suatu pola higher low. Dan sementara waktu untuk area resistenya cukup kuat. Berada di Rp1195. Kalau ini memang rejection. Kalau memang ini tidak berhasil ditembus. Terus kemungkinan harga akan turun ke area support-nya di Rp1195. Nanti dorongannya juga bisa jadi sangat kuat. Jadi untuk Adi bisa diperhatikan lagi. Tapi kalau memang besok bisa ditembus. Kemungkinan harga akan terbang di Rp1195. Jadi untuk Adi demikian. Kalau yang mau screenshot bisa di screenshot lagi. Kita lanjut lagi. Di sini ada saham MLPL. MLPL kemarin ditutup di harga Rp372. Dengan persentase min 2,11%. Kalau kita lihat yang akum. Kemarin ada AK, CC, dan CD. Di istri ada SQ, YP, YB, dan CP. Untuk rata-rata harga di Rp375. Dan untuk area support-nya kan memang tetap di Rp380. Yang di mana sudah ditembus. Tapi perlu diperhatikan untuk MLPL. Kan memang harganya kan sudah turun. Harganya kan sudah turun. Bisa diperhatikan bahwa untuk MLPL. Area support terkuat-nya berat-at-at-352 atau Rp350. Kalau memang MLPL ditembus di area sana. Maka teman-teman bisa stop loss dulu. Jangan dipegang. Karena apa? Ini MLPL sudah menembus area support pentingnya. Kalau teman-teman ingin hold saham untuk window dressing. Sebagai contoh MLPL ini teman-teman ingin hold. Hingga window dressing. Jangan dulu ya. Karena ini trend-nya masih downtrend. Jadi untuk MLPL demikian. Kita lanjut lagi di sini. Ada saham ASII. ASII kemarin ditutup di harga Rp6250. Dengan persentase plus 0,40%. Jadi ini memang banner dan varen sudah akumulasi cukup rutin. Kalau kita lihat yang akum kemarin ada KC, DU, dan LG. Di istri ada TX, BK, dan CS. Atara harga di Rp6215. Dan untuk area support-nya bisa diperhatikan. Area support dan resistance-nya bisa diperhatikan. Ini resistance-nya berada di Rp6800. Resistance-nya di Rp6800. Dan untuk area support-nya, sementara waktu bisa di sini. Support-nya bisa di Rp5 650. Di sana, Rp5 650 itu area support-nya. Dan sementara waktu untuk area support terdekat berada di Rp6.000. Harganya di Rp6.000. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk ASII. Kalau kita lihat kan sudah membuat suatu higher low. Kemungkinan besar nanti ASII bisa naik lagi hingga menuju itu area Rp6800. Jadi kalau teman-teman yang ingin hold, bisa di hold. Kalau yang mau beli, bisa beli. Nanti di harga Rp6.000. Kalau mau beli di harga Rp6.000 juga bisa. Tapi ini juga ada area resistance. Area resistance di ini. Rp6.200. Kalau memang besok naik, teman-teman bisa beli. Kalau lihat besok naik, bisa dibeli. Nanti bisa take profit di Rp6800. Jadi untuk ASII masih aman. Masih bisa dipegang. Karena sudah membuat higher low. Dan harga sudah di atas Rp90, Rp4, dan Rp21. Target take profit-nya di Rp6800. Jadi untuk ASII masih aman. Jadi demikian dulu dari saya. Pembahasan mengenai salam-salam yang telah teman-teman ajukan. Mungkin sampai sini dulu pembahasan saya. Terima kasih telah mendengarkan. Dan selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam sejahtera dan selamat tinggal. Terima kasih telah menonton.